Medali Wasiat Jilid 30 Karya Chin Yung Jin Yong Maka ia tidak jadi menjemput gelok itu, ia menegak kembali dan berkata kepada Tiong Hai, maaf, harap kau tunggu dulu sebentar, habis itu ia lantas melepaskan ikat pinggang, tangan kiri ia jelurkan lurus di samping badan, lalu dengan tangan kanan ia mengikat lengan kiri pada badannya sendiri. Dengan metel, terbeliak semua orang mengikuti perbuatannya itu, semuanya tidak tahu permainan apa yang akan dilakukan olehnya. Namun Bohtian tetap asyik melakukan pekerjaannya sendiri, setelah tangan kiri sudah terikat kencang di atas badan, lalu golok di atas tanah barulah diambilnya dan berkata, Baiklah, sekarang kita boleh mulai, dengan demikian aku takkan membinasakan kau, sungguh Tiong Hai hampir-hampir jatuh kelengar saking gusarnya. Anak muda menerima tantangannya dengan mengikat sebelah tangannya, ini berarti suatu hinaan yang tak terkatakan. Sudah tentu para imam siang jingkoan juga marah-marah, mereka membentak dan mencaci maki. Ciyok Jing dan Bin Ju juga lantas menyemprot Bohtian, anak kurang ajar. Hayo lekas melepaskan ikat pinggangmu itu untuk sejenak Bohtian tertegun, pada saat itulah Tiong Hai sudah hilang kesabarannya, pedangnya dengan cepat sudah menusuk. Dengan gugup lekas-lekas Bohtian mengangkat goloknya untuk menangkis. Tiong Hai sudah tahu wakang anak muda itu sangat kuat, maka sebelum pedangnya terbentur golok, cepat ia sudah ganti serangan. Seret-seret-seret, berturut-turut ia melancarkan enam-tujuh kali tusukan sehingga Bohtian kerepotan melayaninya, jangankan hendak menangkis, dari mana datangnya serangan lawan saja Bohtian tidak jelas. Diam-diam anak muda itu mengeluh, wah, celaka dalam keadaan kepepet, tanpa pikir goloknya lantas membacok dan menebas serabutan, sedikit pun tidak menurut aturan. Untunglah Tiong Hai sudah agak kapok terhadap lekangnya yang maha kuat itu, walaupun permainan golok Ciyok Bohtian kelihatan banyak lubang kelemahannya, tapi di waktu goloknya membacok, mau tak mau Tiong Hai harus menarik kembali pedangnya dan menghindarkan diri, ia khawatir kalau-kalau pedangnya terbentur golok dan mencelat, hal ini tentu akan membuat malu habis-habisan padanya. Sesudah membacok tak keruan, dilihatnya Tiong Hai berbalik mundur, maka Ciyok Bohtian sempat tenangkan diri untuk sementara. Teringat olehnya ilmu golok yang diciptakannya dengan parang karatan yang ditemukan di Ciantu Tempohari, tiba-tiba timbul pikirannya, eh, ya, mengapa aku tidak menggunakan ilmu goloku itu untuk melayani dia? Hanya saja dahulu tangan kirinya menggunakan pedang dan tangan kanan memakai golok, sekarang tangan kiri sendiri terikat kencang, hanya tinggal tangan kanan saja yang tetap memainkan golok, dengan sendirinya daya gunanya menjadi banyak berkurang, namun begitu jurus-jurus serangannya yang aneh-aneh tetap tidak kurang banyaknya. Sebenarnya kepandayan ciptaan Bohtian sendiri ini tidaklah sempurna, banyak lubang kelemahannya. Akan tetapi begitu ia mengerahkan lukangnya yang tiada bandingannya, dengan sendirinya daya tempurnya menjadi sangat hebat. Hanya belasan jurus saja para imam siang jing koan dan ciok jing suami istri sudah melongo terheran-heran. Lebih-lebih Tiong Hai, di samping kejut dan gusar, ia menjadi rada-rada juri pula. Sebagai orang beribadat, pengalaman tempur Tiong Hai tidaklah luas, tapi ilmu golok dari golongan-golongan terkemuka di dunia perselatan boleh dikata sudah dikenalnya semua. Sekarang dilihatnya ilmu golok ciok Bohtian itu sudah dangkal dan bodoh, caranya ngawur pula dan sangat bertentangan dengan teori ilmu golok pada umumnya. Ilmu golok demikian mestinya sekali gempur sudah cukup mengalahkan anak muda itu, tapi aneh bin ajaib, justru dirinya sendiri yang berulang-ulang terancam oleh serangan ngawur itu, hal ini sungguh-sungguh tidak masuk akal. Sesudah belasan jurus pula, lama-lama Tiong Hai menjadi gelisah dan hilang sabar. Seret, pedangnya menusuk dari depan. Kebetulan pada saat itu golok ciok Bohtian telah berputar balik. Karena kedua orang sama-sama cepatnya, terang, benturan kedua senjata tak dapat dihindarkan lagi. Tiong Hai sudah berjaga-jaga sebelumnya, ia telah pegang pedangnya dengan sangat kencang. Tapi tenaga dalam ciok Bohtian benar-benar terlalu kuat, di tengah jerit kaget orang banyak, pedang Tiong Hai tertampak sudah melengkung, gagang pedang pun berdarah, ternyata genggaman tangan Tiong Hai sampai tergetar pecah. Tiong Hai terkesiap, diam-diam ia merasa nama harumnya selama hidup sudah terhanyut sekarang, Apa gunanya meyakinkan ilmu pedang dan menjadi ciang bunjin segala? Tanpa berbicara lagi ia sambitkan pedang melengkung itu ke arah ciok Bohtian, menyusul kedua tangannya bagaikan cakar baja terus menubruk maju. Terang, ciok Bohtian sempat menangkis timpukan pedang melengkung itu sehingga terpental, tapi lantaran itulah bagian dadanya menjadi terbuka, kesempatan ini tidak disiasiakan oleh Tiong Hai yang sedang menubruk maju itu, dengan cepat kedua hiatsu penting di dada ciok Bohtian telah kena dicengkeramnya. Serangan Tiong Hai ini laksana banteng ketatuan dasyatnya. Kim Najil Hoat Kaum Siang Jingkoan pun terhitung sesuatu kepandaian tunggal yang lihai. Siapa duga baru saja kedua tangannya menyentuh hiatsu di dada ciok Bohtian, kontan ia terpental balik oleh tenaga dalam anak muda itu sehingga mencelat. Sekali ini karena ada menyerang dengan kalap, maka tenaga pental balik itu pun tambah keras, tubuhnya yang mencelat itu tampaknya dengan segera akan terbanting telentang, jika ini terjadi, maka dia pasti akan malu besar. Syukurlah Tiong Hai Tojin cepat bertindak, dengan cepat ia sempat menggunakan sebelah tangannya untuk menolak pundak Seng Sute ke samping sehingga daya pental itu dihapus sebagian, kedua kakinya menyentuh tanah lebih dulu dan meloncat ke atas. Dengan demikian Tiong Hai tidak sampai roboh terjungkal, tapi lalu menurun kembali dengan enteng. Namun wajahnya sudah lantas pucat pasi sebagai mayat. Setelah mendorong Tiong Hai ke samping, berbareng pula Tian Hai sudah melolos pedangnya dan berkata, ternyata benar-benar seorang kesatria muda yang hebat, kagum, sungguh kagum sekali. Biarlah sekarang aku yang belajar kenal beberapa jurus padamu, mungkin aku yang sudah loyo ini pun bukan tandingan saudara, sambil bicara, berbareng pedangnya lantas menusuk lambat ke depan. Waktu boh Tian angkat ke goloknya menangkis, mendadak ia merasa tenaga yang dikerahkan pada batang goloknya itu punah tanpa bekas. Kiranya Tian Hai mengetahui lukang ciok boh Tian sangat liai, maka serangannya telah menggunakan kero menggeser untuk menghapus tenaga lawan. Namun tidak urung lengan kanan pun terasa tergetar dan kesemutan, dada pun kesakitan. Keruan ia terkejut dan khawatir, jangan-jangan dirinya sudah terluka dalam. Maka waktu menyerang pula, sebelum terbentur dengar golok lawan, segera ia tarik pedangnya dan menyusul menusuk dari samping. Jangan mengira Tian Hai sudah lanjut usianya, tapi kegesitannya ternyata tidak kalah daripada orang muda, bahkan serangannya lebih jitu dan makin ganas. Begitulah, dalam waktu singkat saja kedua orang sudah bergebrak lebih 20 jurus, karena sambaran angin senjata semakin meluas, maka lingkaran para penonton juga makin terdesak lebar. Leng Hai Tojin dan kawannya yang bertugas mengawasi ciok jing dan bin cu sampai teralih perhatiannya dan asik mengikuti pertarungan yang seru di tengah kalangan. Sementara itu ciok boh Tian telah mainkan ilmu goloknya dengan semakin lancar, tenaga dalamnya juga ikut tambah kuat, semula Tian Hai masih dapat menandingi, tapi setiap bergebrak satu jurus tenaga anak muda itu pun tambah kuat sebagian, boleh dikatat tumbuh tiada habis-habis dan tiada berhenti-henti. Walaupun menang dalam kebagusan ilmu pedang, tapi kedua kaki Tian Hai sudah terasa mulai lemas, lengan juga mulai pegal, setiap kali bergebrak berarti semakin payah. Sekarang ciok jing dan bin ju juga sudah dapat melihat jelas, apabila pertarungan itu diteruskan tentu Tian Hai akan kecundang. Sebaliknya kalau seng putera yang dibentak suruh berhenti, hal ini sama dengan menyuruh dia mengalah di depan umum dan tentu akan membuat malu kepada Tian Hai. Sungguh cemas dan bingung ciok jing berdua, mereka merasa serba salah dan tidak tahu apa yang harus dilakukannya. Ciok boh Tian sendiri makin bertempur makin bersemangat, sampai akhirnya Tian Hai yang selalu terdesak malah. Sekonyong-konyong boh Tian melihat kaki kanan Tian Hai menjadi lemas dan hampir-hampir tekuk ke lutut, namun imam tua itu masih terus bertahan sekuatnya, hanya air mukanya yang sudah berubah hebat. Tiba-tiba tergerak hati boh Tian, teringat olehnya ucapan Asiu ketika berada di Chiantu dahulu, di waktu kau bertempur dengan orang, hendaklah selalu ingat bahwa di mana dapat mengampuni orang, hendaklah mengampuni saja, sekali teringat kepada pesan Asiu itu, seketika boh Tian terbayang wajah yang lembut dan ayu itu. Segera ia melintangkan goloknya terus mendorong ke depan. Kontan Tian Hai merasa dorongan golok itu membawa tenaga tekanan yang dasyat sehingga napasnya terasa sesak. Cepat ia melompat mundur dua tindak dan tidak urung tindakan mundur itu pun sudah membuatnya terhuyung-huyung. Diam-diam ia mengeluh, selaka, jika dia mendesak maju lagi, untuk mundur saja rasanya aku pun tidak kuat lagi, akan tetapi Chiantu boh Tian tidak mendesak maju pula, sebaliknya goloknya lantas menebas kosong ke kiri, lalu ditarik kembali dan menusuk kosong lagi ke kanan, habis itu golok berputar ke atas terus membacok di depan anak muda itu sendiri. Tiga kali gerakan itu adalah serangan kosong semua, namun betapa hebat tenaga yang digunakannya sehingga dibu pasir sampai bertebaran terguncang angin senjatanya. Selagi Tian Hai tercengang dengan napas terengah-engah, terlihatlah boh Tian sudah menarik goloknya sambil mundur dua tindak, lalu berdiri tegak sambil memondong senjata dan berkata, ilmu pedang cuan sangat bagus, Chai Hai merasa sangat kagum. Hari ini susah menentukan kalah dan menang, bolehlah kita berhenti dan marilah bersahabat saja, Tian Hai hampir-hampir tidak percaya kepada pendengarannya sendiri, ia berdiri termangu-mangu dan tidak sanggup berbicara. Melihat seleboh Tian menarik senjata dan melangkah mundur dengan gayanya yang sangat indah serta kuat itu, tanpa merasa semua orang memberi sorakan memuji. Chiyok Jin tersenyum-senyum dan merasa lega hatinya dengan kesudahan pertarungan yang damai itu. Lebih-lebih binju, girangnya tak terkatakan lagi. Mereka senang karena ilmu silat seng putra yang hebat itu, tapi yang lebih menggirangkan adalah sikap Chiyok Boh Tian yang terakhir itu, sudah pasti akan menang, tapi toh dia mau mengalah dan menyudahi pertarungan itu dengan damai tanpa syarat ini benar-benar perbuatan yang luhur dan cocok sekali dengan sifat-sifat mereka suami-istri. Namun binjul lantas mementak Boh Tian dengan tertawa, huh, anak goblok, sembarangan mengoceh tak keruan, mengapa pakai sebutan Chai He segala, harus panggil supek dan mengaku siya utit. Keponakan Tian Hai sendiri pun menghela nafas lega, katanya dengan gegetun, arus sungai selalu mendorong ke muka, orang muda memang selalu lebih hebat, kita sudah tua, tidak berguna lagi nak, lekas kau memberi hormat dan minta maaf kepada supek, cepat binju berseru pula. Boh Tian menghiakan, ia membuang goloknya, lalu menjura dengan penuh hormat. Binju sangat senang, katanya, Chiang Bun Suko, ini adalah anak nakal Sute dan Sumo Aimu, sejak kecil kurang mendapat didikan, harap suka memberi maaf atas kesalahannya, Tian Hai terkesiap. Oh, kiranya adalah lenglong, putra kalian, pantas, pantas sahutnya kemudian. Tapi Sute tadi mengatakan lenglong telah diculik orang, kiranya hal itu tidaklah betul, Siau Temana berani mendusai Suheng, kata Tsuok Jing. Anak itu memang diculik orang, entah kira bagaimana dia bisa lolos sampai sekarang, kami pun belum sempat tanya keterangannya, ya, memangnya, dengan kepandainya yang tinggi ini memang tidak susah untuk meloloskan diri, ujar Tian Hai dengan manggut-manggut. Hanya saja ilmu silat lenglong terang bukan ajaran Sute dan Sumo Aimu, ilmu goloknya ini pun tidak banyak terkandung jurus-jurus ilmu silat Swat Sanpei, sebaliknya tenaga dalamnya sedemikian hebatnya dan susah diukur. Bahkan jurus yang terakhir tadi lebih-lebih jarang terlihat, betul itu, jurus ini adalah ajaran asiu, demikian bohtian menanggapi. Dia bilang padaku agar senantiasa bermurah hati kepada lawan, di mana dapat mengampuni orang supaya mengampuni saja. Jurus ini bernama Pangkau Cikki, pukul dari samping dan hantam dari pinggir, gunanya untuk mengalah kepada lawan, tapi juga takkan dilukai oleh lawan, begitulah tanpa tedeng aling-aling dan prasangka apa-apa. Cok Boh Tian mencerocos menurutkan apa saja yang hendak diucapkan, keruan muka Tian Hai sebentar merah sebentar pucat, malunya tak terkatakan. Segera Cok Jing membentak, diam. Kau sembarangan mengoceh apa baiklah, aku takkan bicara lagi, kata Boh Tian. Apabila sejak mula terpikir olehku untuk mengikat tanganku yang berbisa ini dan melulu gunakan golok untuk bergebrak dengan orang, tentu takkan, takkan, sampai di sini ia lantas berhenti, ia pikir kalau bicara terus terang bahwa dirinya yang telah membinasakan Ciaw Hai dan Tong Hai, tentu akan timbul persengketaan baru lagi. Namun begitu Tian Hai dan imam-imam lain sudah terperanjat, beramai-ramai mereka membentak, apa katamu? Pelapak tanganmu berbisa jadi Ciaw Hai dan Tong Hai Sute adalah kau yang membunuhnya dan kedua medali tembaga itu pun kau yang mencurinya. Bukan begitulah senjata-senjata para imam yang tadinya sudah dimasukkan kembali ke sarungnya ini sekarang beramai-ramai dicabut keluar lagi. Boh Tian menghela nafas menyesal, katanya, sesungguhnya aku tiada bermaksud membunuh mereka, tak terduga tanganku hanya sedikit bergerak saja mereka sudah lantas roboh sendiri, dengan murka Tiong Hai lantas berseru kepada Ciok Jing, nah, Ciok Sute, kira bagaimana urusan ini harus diselesaikan, hendaklah kau katakan saja pikiran Ciok Jing menjadi kusut, ketika berpaling dilihatnya pula irma tuseng istri berlinang-linang, perasaannya juga sangat khawatir dan cemas, terpaksa ia menjawab dengan kuatkan perasaan, betapapun kepentingan perguruan harus diutamakan. Binatang cilik ini telah banyak menimbulkan gara-gara, kami suami istri susah juga untuk membelanya, maka terserah kepada keputusan Ciang Bun Su Heng untuk mengambil tindakan padanya, bagus ru Tiong Hai, berbareng pedangnya bergerak, serem tak ia hendak maju mengerut. Nanti dulu tiba-tiba Bin Ju menjegahnya. Dengan melirik Tiong Hai berkata, apa yang Tiong Hai ingin katakan lagi Tiong Hai dan Tiong Hai Su Heng saat ini toh belum meninggal, boleh jadi mereka masih dapat tertolong, ujar Bin Ju dengan suara gemetar. Tiong Hai mengekek sambil mendongak, katanya dengan mengejek, kedua sute sudah terkena racun sejahat ini, masakah mereka masih ada harapan buat hidup lagi? Ucapan Tiong Hai ini apa bukan sengaja mengolok-olok saja Bin Ju pun tahu tiada harapan lagi, ia coba tanya Cilok Bohdian, nak, racun apakah yang berada di telapak tanganmu itu? Apakah ada obat pemunahnya? Sambil bertanya ia lantas mendekati anak muda itu, katanya, coba ku periksa sakumu apakah terdapat obat pemunah, lalu ia pura-pura memasukkan tangannya ke saku Cilok Bohdian untuk mencari obat, tapi diam-diam ia membisiki anak muda itu, lekas lari lekas. Ayah dan ibu tak sanggup menolong kau lagi Bohdian terperanjat. Ayah dan ibu? Siapa adalah ayah dan ibu serunya menegas? Kiranya tadi Tian Hai selalu menyebut tentang lenglong apa segala, karena buta huruf, maka Bohdian tidak tahu bahwa lenglong artinya putramu. Bahwasannya Cilok Jing suami istri juga menyebutnya sebagai anak, hal ini pun ia sangka sebutan lazim kaum tua kepada kaum muda, sama sekali tak terduga olehnya bahwa suami istri itu telah salah mengenalnya sebagai putra mereka. Pada saat itulah, sebelum Cilok Bohdian dapat berbuat apa-apa, tiba-tiba terasa punggungnya tersentuh oleh sesuatu. Kiranya Cilok Jing yang telah menjuju punggungnya dengan ujung pedang, katanya, Adik Ju, kita tidak boleh membela binatang cilik ini sehingga merusak hubungan baik dengan perguruan sendiri. Dia tidak boleh lari nada ucapannya ternyata penuh mengandung perasaan pahit geletir. Bin Ju pun hampir-hampir pingsan saking pedihnya, katanya dengan suara gemetar, Nak, apakah jiwa kedua supek ini benar-benar tiada obat yang dapat menolong mereka saat itu? Leng Hai yang berdiri di samping dan bertugas mengawasi Bin Ju itu menjadi khawatir jangan-jangan Seng Sumuai akan merintangi atau mungkin juga mendadak membunuh diri, maka dengan cepat ia pegang tangan Bin Ju dan merampas pedangnya. Tak kala mana Bin Ju sedang mencurahkan perhatian atas diri Cilok Boh Tien sehingga dengan gampang saja pedangnya kena dirampas. Sebaliknya Cilok Boh Tien tidak tinggal dia melihat Bin Ju diperlakukan begitu, ia berteriak, Apa yang kau lakukan berbareng pedang Bin Ju tadi lantas hendak direbutnya kembali. Akan tetapi Leng Hai telah putar pedang itu terus memotong. Sebelum tertebas, cepat Boh Tien menarik tangan terus membalik untuk memegang pergelangan tangan lawan. Ini adalah satu jurus Kim Najil Hoat ajaran si Ting Tong Tempo Hari. Walaupun Kim Najil Hoat ini amat bagus, tapi mana dapat digunakan atas diri Leng Hai yang tergolong jago pilihan si Yang Jing Koan? Mendadak Leng Hai membentak? Bagus berbareng pedangnya memutar balik untuk menangkis. Tak tersangka tubuhnya lantas sempoyongan, pandangannya menjadi gelap, beluk, ia jatuh tersungkur sendiri. Kiranya racun getelapak tangan Ciyok Boh Tien itu telah terwar pada waktu tangannya bergerak tadi. Ketika Leng Hai membentak, dengan sendirinya ia harus menyedot napas, maka kontan ia keracunan. Saking kagetnya para imam sampai menyingkir mundur beberapa tindak, wajah mereka pun pucat seketika laksana melihat setan iblis. Boh Tien Insaf Keonaran yang ditimbulkannya ini telah tambah besar, walaupun para imam itu tampak melangkah mundur, tapi setiap orang tetap menghunus pedang dan mengetung di sekelilingnya, untuk menerjang keluar tidak boleh tidak harus menjatuhkan korban jiwa lagi. Sekilas dilihatnya pula kedua tangan Leng Hai memegang perutnya sendiri sambil menggosok-gosok dan meremas-remas. Pasti ada hentinya, terang imam itu sedang menderita sakit perut yang tak terhingga. Kiranya imam-imam siang jingkoan itu jauh lebih kuat lewekannya dibanding anggota-anggota Tia Chahwe, oleh karena itu mereka tidak lantas binasa terkena hawa berbisa, tapi masih sanggup tahan untuk sejam dua jam lamanya. Tiba-tiba Chiyok Boh Tian teringat kepada Tio Sam dan Li Si sewaktu menderita sakit perut dan berkelesotan di sarang Tia Chahwe tempoh hari, kemudian Tio Sam telah mengajarkan kera menolongnya sehingga racun di dalam tubuh kedua saudara angkat itu dapat dipunahkan, maka cepat ia lantas membangunkan Leng Hai. Para imam di sekelilingnya sudah siap-siap dengan pedangnya untuk mengerubutnya, namun Boh Tian buru-buru ingin menolong Leng Hai, maka sikap permusuhan imam-imam itu tak dihiraukan lagi. Dengan tangan kiri Boh Tian lantas tahan Leng Tai Hiat di punggung Leng Hai, sedangkan tangan kanan memegang Tat Tiong Hiat di bagian dada, ia kerahkan tenaga melalui tangan kiri dan tangan kanan dipakai menyedot, dengan kera yang diajarkan Tio Sam itu, tidak lama kemudian Leng Hai To Jing lantas bisa menarik napas panjang, sakit perutnya lantas berhenti. Dan begitu sudah sembuh, kontan Leng Hai memaki, maknya, Bang Satka sebagai orang beribadat, caci mati Leng Hai itu sesungguhnya tidak pantas, tapi sekali dia sudah dapat bersuara, segera semua orang mengetahui jiwanya sudah dapat diselamatkan, maka semua orang lantas bersorak gembira dan tidak memusingkan kata-kata Leng Hai yang kurang sopan tadi. Saking girangnya binju sampai meneteskan air mata. Katanya, nak, Tio Hai dan Tong Hai supek juga keracunan sejak tadi, lekas kau menolong mereka dalam pada itu dua tosu sudah memondong Tio Hai dan Tong Hai ke depan Tio Bok Tian, keadaan kedua imam itu sudah sangat payah, napas mereka sudah tinggal Senin Kamis saja. Segera Bok Tian menjalankan care penyembuhan seperti tadi. Karena Tio Hai dan Tong Hai lebih lama keracunan, maka diperlukan waktu lebih lama pula barulah racun-racun di dalam tubuh mereka dapat dipunahkan. Begitu sadar kontan Tio Hai lantas mendam perat, kakakmu disambar geledek, anak keparat dan Tong Hai juga tidak mau ketinggalan, ia pun mengumpat, Anak jadah piaraan yang anjing, kau berani menggunakan racun untuk menyerang tuanmu karena senangnya sehingga Tio Kjeng dan Bin Ju tidak mengambil pusing lagi kepada caci maki ketiga suhengnya yang menyangkut kehormatan suami istri mereka. Sebaliknya diam-diam mereka menertawakan imam-imam itu, percuma saja ketiga suheng itu bertirakat selama ini, biasanya mereka sangat saleh, tampaknya seperti imam yang sangat alim, tapi di waktu kepepet kata-kata mereka pun sedemikian kasarnya, setelah Cio Kbohtian menyembuhkan Tio Hai bertiga, maka rasa gusar para imam tadi lantas hilang pula sebagian besar. Bin Ju lantas berkata, Nak, jika kau yang mengambil medali-medali tembaga dari Tio Hai supek itu, hendaklah kau mengembalikan saja kepada beliau, ibu tidak inginkan benda-benda itu lagi, ibu. Ibu Bhohtian menggumam dengan terperanjat, lalu ia mengeluarkan medali-medali itu dan dikembalikan kepada Cio Hai sambil menegas lagi kepada Bin Ju, Ibu, kau, kau adalah ibuku di sebelah sana. Tian Hai Tojin sudah lantas berkata kepada Cio Kjing dan Bin Ju, Sute dan Sumo Ai, biarlah kita berpisah saja di sini ia tahu untuk bertemu lagi kelak susahlah diramalkan, maka tanpa mengucapkan sampai bertemu lagi segera ia memimpin para imam dan berangkat pergi. Cio Kbohtian masih memandangi Bin Ju dengan termangu-mangu dan penuh keragu-raguan. Sebaliknya kedua metu Bin Ju tampak basah, dengan tersenyum-senyum ia berkata, Anak bodoh, apakah kau tidak, tidak mengenali ayah ibumu lagi? Habis itu segera ia merangkul Bhohtian ke dalam pangkuannya. Sejak tahu seluk-beluknya orang hidup belum pernah Bhohtian dikasihi orang, terhadap Bin Ju selama ini dia memang merasa sangat suka dan terima kasih, kini mendadak mengalami perlakuan sedemikian, dengan sendirinya perasaannya juga terguncang dan terharu, ia terlongong-longong tak sanggup bicara. Sampai agak lama barulah dia bisa membuka suara, apakah dia, Cio K Cheng Chu adalah, adalah ayahku? Tapi aku kok tidak tahu. Cuma, engkau bukanlah ibuku, aku, aku memang sedang mencari ibuku sendiri, hati Bin Ju menjadi pilu karena Bhohtian tidak mengenalinya lagi, hampir-hampir ia meneteskan air mata pula. Katanya, Oh, kasihan anak ini. Tapi kau juga tak dapat disalahkan, sesudah, sesudah sekian tahun lamanya tentu kau sudah pangling kepada ayah ibumu. Waktu kau meninggalkan Hian Soh Cheng tinggemu baru seperut ibu, tapi sekarang kau sudah lebih tinggi daripada ayahmu. Wajahmu ternyata juga banyak berubah, pertemuan di dalam kelenteng tempo hari kalau sebelumnya ayah ibu tidak mengetahui kau yang telah ditawan Pek Ban Kiam, dikala bertemu juga tentu kita takkan saling mengenal, Bhohtian semakin heran mendengarkan urayan Nyonya Chiok itu. Soal dirinya ditawan Pek Ban Kiam dan dibawa ke kelenteng Toa Pekong itu memang betul terjadi, tapi tentang ibunya yang diketahui bermuka kuning pucat, perawakannya juga jauh lebih pendek dan kecil daripada Bin Ju, untuk ini tidaklah mungkin dia pangling. Maka dengan tergagap-gagap ia berkata, Chiok Hu Jin, engkau telah, telah salah kenal, aku, aku bukan An, anak kalian engkau Jing, Bin Ju berpaling kepada Chiok Jing, Coba kau lihat anak ini, mendengar Chiok Boh Tian tidak mau mengakui ayah ibunya, diam-diam Chiok Jing lantas menimbang-nimbang, bocah ini sangat cerdik, dia tidak mau mengakui orang tua sendiri tentu dia mempunyai maksud yang mendalam. Jangan-jangan dia telah menimbulkan bencana besar di Leng Siausia dan telah banyak melakukan kejahatan di Tiang Lok Pang, namanya tersohor sangat busuk, maka dia merasa malu untuk mengakui ayah ibu sendiri. Atau mungkin juga takut dihukum dan khawatir meremelit ayah ibunya sesudah berpikir sejenak, kemudian ia tanya, jika demikian, kau ini Chiok Pang Chu dari Tiang Lok Pang atau bukan Boh Tian garuk-garuk kepalanya yang tidak gatal, sahutnya, ya, semua orang mengatakan aku adalah Chiok Pang Chu, tapi sebenarnya bukan, mereka pun telah salah mengenali diriku, habis siapa namamu tanya Chiok Jing. Aku tidak punya nama dan tidak punya si, sahut Boh Tian dengan wajah bingung. Ibu hanya panggil aku kau cap Cheng, Chiok Jing saling pandang dengan Bin Ju, mereka merasa ucapan Chiok Boh Tian itu sangat jujur dan sungguh-sungguh, sedikit pun tiada tanda-tanda sengaja berdusta. Segera Chiok Jing mengedipi seng istri dan mengajaknya menyingkir agak jauh, lalu dengan suara perlahan ia berkata, adik Ju, bocah ini sebenarnya Tiong Giok atau bukan? Dari kabar-kabar yang kita peroleh memang diketahui bahwa Tiong Giok telah menjadi Pang Chu di Tiang Lok Pang, tapi sebagai seorang Pang Chu masakah bisa jadi sedemikian? Kandungunya anak Giok sudah belasan tahun meninggalkan kita, sahut Bin Ju dengan berat, sesudah dewasa sudah tentu muka dan perawakannya akan banyak berubah. Akan tetapi, aku yakin dia pasti putraku, kau benar-benar mantap, sedikit pun tidak sangsi Chiok Jing menegas. Kesangcian si ada, tapi entah mengapa, aku percaya bahwa, bahwa dia pasti putra kita. Apa sebabnya, aku sendiri pun tak bisa menjelaskan, tiba-tiba Chiok Jing teringat kepada sesuatu, katanya, ah, aku mendapat akal. Bukankah kau masih ingat waktu perempuan hina itu hendak menyatroni kau, adik Ju, apa yang diungkap Chiok Jing ini merupakan kejadian yang tak bisa dilupakan oleh mereka suami istri, hanya mereka tidak mau menyinggung kejadian itu. Maka Chiok Jing cuma menyebut tawalnya dan Bin Ju pun lantas mengerti. Betul, biar ku tanya padanya, demikian Bin Ju lantas sadar akan maksud seng suami. Lalu ia berduduk di atas sepotong batu besar, kemudian Boh Tian dipanggilnya, Nak, coba kemari, ada yang hendak ku katakan padamu. Boh Tian lantas mendekatinya dan oleh Bin Ju dia disuruh duduk juga di sebelahnya, lalu nyonya itu mulai bertanya, Nak, pada waktu kau berusia dua tahun, datanglah seorang penjahat wanita yang hendak membuat susah ibumu, kebetulan ayahmu tidak di rumah, sedangkan ibu baru saja melahirkan adikmu sehingga tidak mampu melawan penjahat wanita itu. Wanita Jahanam itu benar-benar sangat jahat, bukan saja ibumu hendak dibunuhnya, bahkan kau dan adikmu juga akan dibunuh olehnya, Hah, lalu aku terbunuh atau tidak seru Boh Tian terkejut. Tapi ia lantas tertawa sendiri dan menyambung pula, Oh, aku benar-benar sudah linglung, sudah tentu aku tidak terbunuh, namun Bin Ju tidak tertawa, ia melanjutkan ceritanya, waktu itu ibu membotong kau dengan tangan kiri, sedangkan tangan kanan memainkan pedang untuk melawannya dengan mati-matian. Penjahat wanita itu sangat liai, aku menjadi kewalahan. Pada saat berbahaya itu kebetulan ayahmu keburuk pulang. Dengan cepat penjahat wanita itu menempuhkan tiga buah Kim Chi Piao, senjata rahasia berbentuk matu uang, dua buah di antaranya kena disampuk jatuh oleh ibumu, Kim Chi Piao yang ketiga telah mengenai bokongmu. Kau menjerit menangis, ibumu menjadi khawatir dan lelah terus jatuh pingsan. Tapi karena melihat ayahmu, penjahat wanita itu pun lantas melarikan diri. Wanita itu benar-benar amat kejam, sewaktu melarikan diri dia sekalian menggondol pergi adikmu pula. Karena buru-buru ayahmu harus menolong aku dahulu, pula khawatir kalau-kalau penjahat wanita itu menyembunyikan pembantu dan aku akan dicelakai, maka ayahmu tidak mau mengejarnya, pula mengingat, mengingat penjahat wanita itu pun tidak mungkin membunuh putranya, paling-paling ngorok itu sengaja diculik untuk menakut-nakuti ayahmu saja. Siapa tahu pada hari ketiga mayat adikmu telah dikirim pulang oleh penjahat wanita itu, di atas badan ulu hatinya tertancap dua bilah pedang kecil, yang sebatang pedang hitam dan sebatang lagi pedang putih, bahkan di atas pedang-pedang itu terukir pula nama ayah ibumu, bercerita sampai di sini, saking sedihnya air matanya sudah bercucuran sebagai hujan. Boh Tian juga gusar mendengar peristiwa kejam itu, katanya, penjahat wanita itu benar-benar terlalu keji, seorang anak bayi yang tak berdosa juga tega membunuhnya. Wah, kalau tidak terbunuh aku kan senang mempunyai seorang adik. Cio Kujin, kejadian itu selamanya ibu tak pernah katakan padaku, nak, kata Bin Ju pula dengan air matu berlinang-linang, apa benar-benar kau telah melupakan ibu kandungmu sendiri? Aku, aku inilah ibumu yang sesungguhnya, Boh Tian mengamat-amati sejenak wajah Bin Ju, lalu menggeleng perlahan-lahan, katanya, bukan, kau bukan ibuku. Kau telah salah mengenali aku, dahulu pantatmu telah tertumpuk oleh Kim Chi Piao si penjahat wanita, walaupun sekarang kau sudah dewasa, tentu bekas luka itu takkan hilang. Nah, coba kau membuka celanamu dan periksalah sendiri, aku, aku, sahut Boh Tian dengan muka merah dan serba salah. Teringat olehnya bahwa di atas pundak sendiri terdapat bekas gigitan si ting-tong, di atas paha juga terdapat enam titik bekas luka tusukan pedang oleh Liao Susok dari Swatsanpei. Semuanya itu sebenarnya sudah dilupakan olehnya, tapi setiap kali ia membuka baju dan periksa, selalu terlihat jelas apa-apa yang tertinggal di atas badannya sebagaimana dituduhkan orang. Seluk-beluk di dalam urusan ini benar-benar membuatnya bingung dan tidak habis mengerti. Sekarang Chiyok Hu Jing mengatakan pula bahwa di pantatnya terdapat bekas luka Kim Chi Piao, wah, jangan-jangan luka demikian itu benar-benar ada pula. Ia coba merabah-rabah pantat sendiri sebelah kiri dari luar, ia merasa tidak ada sesuatu bekas luka apa-apa. Hanya saja ia sudah kapok dengan dua kali kejadian sebelumnya, yaitu luka gigitan di pundak dan luka pedang di paha, mau tak mau sekarang ia menjadi sangsi. Aku adalah ibu kandungmu, entah sudah berapa kali aku mengganti kain popokmu jika kau ngompol atau berak, masakah sekarang kau merasa malu segala ujar bin Ju dengan tersenyum? Baiklah, boleh kau periksakan kepada ayahmu saja, habis berkata ia lantas memutar tubuh dan menyingkir ke sana. Ciyok Jing sendiri juga merasa ragu-ragu, katanya, nak, boleh kau lepaskan celana dan periksa sendiri saja, dengan sangsi boh Tian merabah pantat sendiri pula dari luar, sesudah yakin tiada bekas luka apa-apa. Barulah dia membuka tali kolor dan melorotkan celananya, waktu ia melongo ke belakang, terlihatlah di sebelah kiri pantat itu lapat-lapat ada sejalur bekas luka kira-kira 3-4 cm panjangnya, rupanya luka itu sudah terlalu lama, maka bekas luka itu sudah samar-samar saja. Seketika boh Tian ternganga kaget, ia merasa langit dan bumi seakan-akan berputar, dirinya serasa mendadak telah berubah seorang lain, tapi toh dirinya sama sekali tidak tahu apa-apa. Saking kaget dan takutnya, tak tertahan lagi boh Tian menangis keras-keras. Cepat Bin Ju berpaling kembali, dilihatnya Seng suami sedang manggut-manggut padanya, maksudnya berkata, ya, dia memang betul Tiong Giyok adanya, Bin Ju menjadi girang dan cemas pula, ia berlari mendekati boh Tian terus merangkulnya. Katanya dengan air mati bercucuran, anak Giyok, oh, anak Giyok, jangan takut, betapapun besarnya urusan tentu ayah ibu akan menyelesaikan bagimu, aku sudah lupa kepada segala kejadian di masa lampau, kata boh Tian sambil menangis. Aku tidak tahu engkau adalah ibuku, tidak tahu dia adalah ayahku, tidak tahu di pantatku ada bekas luka demikian ini. Aku tidak tahu, ya, tidak tahu, segala apapun tidak tahu, luwakangmu yang begini tinggi ini kau belajar dari mana? tanya Ciyok Jing. Entah, aku tidak tahu, sahut boh Tian. Habis pukulanmu yang berbisa itu kau pelajari dari siapa pula desak Ciyok Jing. Tidak tahu, tiada orang yang mengajarkan padaku, sahut boh Tian dengan takut-takut. A.I., kenapakah aku ini, segala apa sudah linglung bagiku? Apakah aku benar-benar Ciyok boh Tian, Ciyok Pangcu? Ciyok. Ciyok, jadi aku benar-benar Ciyok dan adalah anak kalian. Saking gugupnya sampai muka boh Tian menjadi pucat, kedua tangannya masih memegangi celananya yang kedodoran, khawatir kalau melorot ke bawah, sebaliknya lupa mengikat tali kolornya. Melihat boh Tian sedemikian gugup dan takutnya, Bin Ju merasa sangat kasihan, tiada hentinya ia menepuk-nepuk perlahan pundak anak muda itu dan berkata, anak Ciyok, jangan takut, jangan takut. Ciyok Jing lantas kesampingkan juga rasa gemasnya kepada putranya yang diketahui berkelakuan tidak senonoh itu, pikirnya, aku pernah melihat kepala orang mengalami pukulan keras atau menderita sakit parah, lalu melupakan segala apa yang pernah dialaminya, konon penyakit ini bernama sakit hilang ingatan dan sangat sukar disembuhkan kembali. Jangan-jangan, jangan-jangan anak Ciyok sekarang terkena penyakit aneh ini, pikiran Ciyok Jing ini tidak berani lantas dikatakan kepada seng istri, tak terduga Binyu sendiri juga mempunyai pikiran yang serupa. Suami istri itu saling tukar pandang dengan ragu-ragu, akhirnya sama-sama tercetus, sakit hilang ingatan Ciyok Jing tahu orang yang menderita penyakit aneh itu tidak boleh ditanyai terus-menerus, semakin didesak penyakitnya akan semakin berat. Jalannya harus perlahan-lahan membantunya memulihkan daya ingatannya, lalu dipancing dan ditanya sedikit demi sedikit. Maka dengan ramah-tamah ia lantas berkata, hari ini kita telah dapat berkumpul kembali, sungguh suatu hal yang sangat mengembirakan. Nak, tentu perutmu sudah lapar, marilah kita pergi ke kota di depan sana untuk makan dan minum, se-sebenarnya siapakah diriku ini demikian boh Tian masih bingung. Bin Julantas bantu melipatkan celana anak muda itu dan mengikat tali kolornya, lalu katanya dengan halus, Nak, apakah kau pernah terjatuh sehingga kepalamu terbentur dengan keras? Atau kau pernah berkelahi dengan orang dan kepalamu kena diketok benda keras oleh lawanmu? Tidak, tidak pernah, sahut boh Tian sambil teleng-geleng kepala. Atau selama ini pernahkah kau jatuh sakit panas? Tanya Bin Julpula. Oh, ya, pernah, sahut boh Tian. Beberapa bulan yang lalu sekujur badanku terasa sangat panas sebagai dibakar di dalam tungku. Kemudian berubah menjadi dingin setengah mati. Waktu itu aku berada di atas gunung, lalu, lalu jatuh pingsan dan apa yang terjadi selanjutnya aku tidak tahu apa-apa lagi. Terima kasih telah menonton!